Musik 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 Itu awal kejadian hari 19 itu, 19 Januari. Emosi keagamaan dibangkitkan, ada yang mundur, mati ya. Mau mati, iya mau mati. Konflik Maluku itu kan sangat, sangat juga kuat dan menjadi perhatian bahkan dunia ya. Kita dipisahkan pada saat itu, pada saat kerusuhan itu, semua orang menyelamatkan diri masing-masing. Semua orang lari pada saat kita ketemu dalam keadaan ambun di saat recovery. Orang-orang yang melempar itu berdiri di depan. Saya lihat, begitu mobil masa ini, ini pertolongan Tuhan. Bagi kita warga kota, siapapun, apalagi generasi muda yang hidup sekarang, harusnya mereka lebih paham gong ini ada karena apa sebenarnya. Konflik kemanusiaan di Maluku itu adalah salah satu tragedi konflik antaragama yang terbesar di dunia pada abad ini. Kota Ambon ternyata tidak hanya berisi keindahan pemandangan alam saja. Sejarah kelam kota ini pun telah banyak mengajarkan kepada generasi masa kini dan masa depan untuk lebih memahami arti toleransi demi terciptanya perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Monumen Tugu Gong Perdamaian Dunia ini adalah sebuah bentuk refleksi diri bangsa tentang bagaimana seharusnya toleransi dalam bernegara itu dilaksanakan. Dan ini merupakan sumbang sik Indonesia untuk dunia. Yang harapan kita makin ke depan, makin damai, makin hadil, dan makin sejahtera. Itulah yang ingin saya sampaikan dan saya akan memukul Gong Perdamaian Dunia ini. Kita serukan kepada masyarakat dunia untuk bersama-sama menegakkan perdamaian, keamanan, dan ketertiban dunia. Gong Perdamaian Dunia di Ambon Gong Perdamaian Dunia di Ambon dibangun untuk mengenang sebuah peristiwa konflik bernuansa sara yang terjadi di Ambon tepat pada tahun 1999 yang menelan kurang lebih hampir 5 ribut nyawa. Dr. Abidin Wakano, seorang penggagas perdamaian di Ambon menjelaskan bagaimana konflik terjadi dan awal mula berdirinya Gong Perdamaian serta upaya-upaya damai yang dilakukan dari waktu ke waktu. Jadi Gong Perdamaian sendiri itu adalah suatu program dari World Peace Committee itu dan ditawarkan ke Maluku dan dari situlah gagasan awal tentang pembangunan Gong Perdamaian itu dibangun di Ambon dan kita ketahui bahwa Gong Perdamaian di Ambon itu adalah yang ke-35 dari Gong Perdamaian yang ada di dunia. Sebenarnya ide kami itu bukan Gong, saat itu kami mengatakan bagaimana kalau tipa perdamaian saat itu. Tapi karena ini satu Gong ini secara mendunia dan itu kan di Indonesia diawali dari Jepara. Dan oke, saya menggunakan Gong tentu konteks yang melatar belakangi Gong Perdamaian di Ambon itu mungkin agak beda dengan yang ada di tempat-tempat lain. Karena kita punya pengalaman yang traumatik, pengalaman konflik yang begitu dalam, bahkan boleh dikatakan konflik kemanusiaan di Maluku itu adalah salah satu tragedi konflik antaragama yang terbesar di dunia pada abad ini, salah satunya yang terbesar di abad ini. Nazir Rahawarin menyatakan bahwa masyarakat Ambon sejak dulu sudah fanatik dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Itu awal kejadian hari 19 itu, 19 Januari. Emosi keagamaan dibangkitkan, mau ada yang mundur, mati ya. Mau mati, iya mau mati. Di samping masyarakat itu punya budaya, juga punya rasa keimanan yang tinggi kepada ajarannya. Jadi fanatis, fanatis melaksanakan ajaran agamanya. Begitu agamanya disinggung, dia bangkit. Jangan sekali-kali menyinggung perasaan keagamaan itu. Jadi begitu semangat di keagamaan dibakar, disana bikin, disini bikin, sama. Sama-sama kuat, sama bakar membakar, membunuh, membunuh. Iya, itu karena punya semangat yang sama. Yang bisa dihindari. Peristiwa 1999 di Ambon tidak hanya menimbulkan gorban jiwa, namun juga terjadi perusakan terhadap tempat ibadah. Gereja Silo dan Masjid Anur yang letaknya saling berseberangan di jalan AM Sangaji dirusak pada saat terjadi kerusuhan. Dr. Liz Marantika menyampaikan pesan bahwa peran gereja dan perempuan pedagang di pasar tradisional sangatlah penting di saat proses rekonsiliasi damai. Menurut saya, kelompok yang paling solid terbangun di saat itu adalah kelompok perempuan. Iya, mereka itu yang berani ke pasar, laki-laki kan tidak. Mereka yang berani dengan jualan ikan, sayur, melampaui batas-batas tersegregasi. Pasodara muslim yang jual ikan itu kan ke kuda mati, ke batungan, jalan jualan kemana-mana. Tidak ada rasa takutnya, gitu. Dan menurut saya kekuatan perempuan terlihat ya di sana, spirit untuk menjaga kehidupan. Kenyataannya, persepsi keagamaan kita ini sangat beragam. Sekarangnya di dalam Islam sendiri, sudah begitu banyak sekte, mazhab, sekte. Dan itu persepsinya berbeda-beda. Dan itulah yang menimbulkan konflik. Ada sekte yang begitu kerasnya. Ada yang moderat. Itu yang dibangun. Kita ingin persepsi yang umum, yang kolektif ini harus yang moderat itu. Itu yang harus dibangun. Jangan sampai sekte ini mempengaruhi. Konflik Maluku itu kan sangat, sangat juga kuat dan menjadi perhatian bahkan dunia ya. Secara kultural kami punya semangat orang basodara. Orang basodara itu ikatan sosial yang paling kuat di tingkat komunitas. Menurut saya, masyarakat bawah ya. Mereka bukan penentu. Mereka bukan penentu ini situasi Maluku secara kesulitan. Mereka tidak menentu. Tetapi mereka yang menikmati dampak dari konflik yang dalam pemahaman banyak orang itu justru di level masyarakat atas. Kelompok masyarakat yang bertikai kita tersegregasi. Kalau tanya masyarakat juga masyarakat pasti tidak tahu ini siapa yang bikin ini. Hanya saja analisis-analisis yang dibangun berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat. Tetapi orang tidak bisa mengatakan secara tegas siapa. Nah masyarakat diikutkan di dalam hal ini. Terikutlah. Saya punya tetangga non-muslim. Sampai sekarang Saya masih berteman baik Walaupun Kita dipisahkan pada saat itu, pada saat kerusuhan itu Semua orang menyelamatkan diri masing-masing Semua orang lari Pada saat kita ketemu dalam keadaan amun di saat recovery Kita tidak pernah membuat perbedaan, degradasi antara saya dan teman itu tidak ada Kami merasa kami satu Karena kami merasakan peristiwa yang terjadi pada saat itu Ya digaungkan perdamaiannya Jadi Gong untuk menggaungkan perdamaian Dibangun dari agama dulu sebagai mainstreamnya Baru size streamnya yang lain dibangun Menurut saya dia penanda Penanda visual yang ada di tengah-tengah kota Ambon Untuk mengingatkan pada peristiwa konflik Dan sekaligus mengingatkan kita pada tidak boleh lagi ada konflik Jadi itu penanda bahwa pernah ada konflik Satu Tapi dia juga penanda bahwa tidak Jangan sekali-kali ada konflik lagi Tapi karena melihat Gong ini hadir cuma sebagai simbol Akhirnya bagi saya mungkin yang era pada saat kerusuhan itu saya mengalami Saat sekarang misalnya Saat misalnya dulu adik apapun akan kita yang masih kecil belum atau apa Pas mereka datang di umur segini, di tahun segini Mereka melihat ini mungkin sebagai simbolis saja Karena bagi kami juga satu Kami tidak akan bercerita peristiwa kelam pada saat itu terjadi Karena bagi kami adalah Yang sudah terjadi biarlah itu menjadi sejarah Dan generasi muda Adik-adik kita yang sekarang Biarlah kalian mengisi Hari-hari yang indah ini sebenarnya dengan karya Mereka mengisinya dengan Kegiatan positif Untuk membangun Ambon, Maluku Lebih baik lagi ke depan Sejatinya Gomperdamaian ini Benar-benar menjadi sebuah Catatan sejarah Bagi orang Maluku Bagi generasi berikutnya dan bagi siapapun Bahwa konflik Bagi generasi ke depan Mari Terasa sagu salempeng dibagi dua Sagu salempeng dibagi dua itu adalah nilai tentang keadilan Jangan menangisi kisah masa lampau Janganlah kepada generasi tua Jangan mewarisi cerita-cerita konflik yang terus kita hidup dengan stigma kolektif Tapi mari kita mewarisi cerita-cerita damai Cerita-cerita tentang keindahan, kebersamaan Cerita bagaimana saling menyelamatkan, saling menghidupi dan seterusnya Saya kira itu semoga kekerasan, kebencian, kenestapan tidak terulang kembali Menyambut masa depan dengan penuh harapan, penuh persaudaraan dan perdamaian yang sejati Terima kasih telah menonton!